Ada yang berupa mut-mutan seperti ini ya Ada yang berupa kinata Ada yang berupa tindek Biasanya di bawah sini Nah kira-kira itu tujuan-tuan untuk apa ya? Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Tadi Wahyono Di channel tempat mengenal kris dan pusat kanusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, kali ini saya akan membahas salah satu Ornamen pada kris ya Sebenarnya bukan ornamen sih Jadi tambahan Biasanya emas yang ada pada kris Ada yang berupa mut-mutan seperti ini ya Ada yang berupa Kinata Ada yang berupa tindek ya Biasanya di bawah sini Di bawahnya gojo Nah mungkin teman-teman sering bertanya Kira-kira itu tujuannya untuk apa ya? Belum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan cukup dulu ya, biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya Nah, jadi kita langsung saja ya Kali yang saya bawa, ini contoh dari tambahan emasnya ini Ini ada di dalam mulut ya Biasanya ini di dalam mulut kris-kris dengan Ornamen atau ganan naga atau singa ya Kalau dari beberapa catatan Untuk yang ditaruh di mulut Itu konon untuk mengurangi kesan jarang sebuah pusaka ya Atau untuk istilahnya mengurangi senahawa panas ya Dari sebuah pusaka Karena memang konon kris-kris juga pornaga Atau singa Itu memang salah satu tuahnya atau filosofinya kan kuih bawaan ya Apalagi singa Itu juga berupa keberanian ya istilahnya ya Ada bilang lebih beringat Nah, konon untuk mengurangi kesan seperti itu Dan tuah yang cukup panas seperti itu Itu dikasih tambahan emas Biasanya taruh di mulut Kalau untuk yang kinatah Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya Karena memang banyak literatur yang membahas tentang Fungsi kinatah emas pada sebuah kris ya Memang catatan yang istilahnya cukup banyak dan detail itu Itu yang tentang kinatah pada era Sultan Agung ya Kalau itu untuk tanda jasa ya Jadi kris-kris dari orang-orang atau penggawa-penggawa Yang saat itu konon berhasil mengatasi pemberontakan Adipati Pragola ya Jadi krisnya diberi penghargaan, diberi kinatah emas Mulai dari yang cuma berupa garis Ataupun yang di bagian gonjok Ataupun kalau yang naga sampai hampir 2 per 3 seperti itu ya Itu lebih ke penghargaan Kalau untuk yang baru-baru yang pesen di era-era saat ini Itu biasanya kebanyakan memang untuk menunjukkan status ya Zaman dulu pun juga sama ya Jadi kris dengan kinatah emas Apalagi yang sampai 2 per 3, kamar rogan Itu tidak sebarangnya dimiliki orang ya Jadi orang dengan status tertentu ya Paling tidak di kalangan bangsawan ya Atau kerajaan atau kraton seperti itu Kalau yang satu lagi yang tindik Biasanya teman-teman temukan di bagian bawah gonjok Ada tindik emas Ada juga yang ditindikkan di bagian bilah ya Ditaruh Kalau yang tindik itu konon untuk Menetralisir kesaktian ya Terutama kesaktian lawan Kalau zaman dulu ya Jadi memang ada beberapa ilmu Kasih dayan Misalnya kebal atau dan yang lain Itu konon untuk Menetralisir kesaktian silawan tersebut Itu senjata yang digunakan Agar bisa nembus atau Islam rusak kasih dayan itu Rusakannya diberi tindik emas Jadi memang macam-macam ya tujuannya ya Nah kalian zaman sekarang Kebanyakan mungkin Awalnya nggak ada kinata Dikasih kinata atau dikasih pakai apa Kemungkinan besar memang selain Untuk menambah estetika Untuk status Juga mungkin untuk Meningkatkan Harga mahar Kemungkinan seperti itu Kalau dari buku Buku ensiklopedi keris yang disusun Pak Bambang Har Sri Nusmo Untuk kebiasaan memberi Yasan kinata pada keris Itu diperkirakan dimulai Itu diperkirakan dimulai jaman Singosari ya Tetapi kebiasaan memberi kinata sebagai Condro, sengkolo atau penanda peristiwa besar Tertentu itu dimulai di jaman Mataram Islam yaitu Mataram Sultan Agung ya Jadi waktu itu sebagai tanda Peringatan kemenangan Mataram atas Pati Jadi semua keris dan tombak milik para Abidalem atau punggawa yang berjasa Diberi hadiah kinata emas Atas biaya kerajaan ya Jadi untuk beberapa pangkat tertentu Seperti mantri ke atas Gonjokrisnya diberi kinata Dengan hewan gajah dan singa ya Yang kemudian terkena dengan kinata gajah singo ya Jadi itu melambangkan Angka tahun 1558 Saka ya Jadi itu saat kekalahan Adipati Pragola Jadi itu pimpinan daerah pati ya Kalau gajah melambangkan angka 8 Singa itu angka 5 Curigo atau keris itu angka 5 Dan tunggal itu 1 ya Di Indonesia maupun di luar negeri Untuk keris dengan kinata itu Memang nilainya lebih tinggi ya Karena oleh sebagian pecinta keris Keris dengan kinata emas memang Digolongkan sebagai keris yang mewah Nah mungkin itu saja dari saya Semoga bermanfaat dan Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.